Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi sehat wa afiat ya. Nah, mari sekarang kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya akan membacakan untuk materi yang akan kita pelajari dan bahan kajiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara penulisan bahasa pemrograman KOTRAM 77. Jadi di sini bahan kajiannya adalah kita mengenal jenis-jenis data dalam bahasa KOTRAM, penulisan pada kartu, plong, kemudian aturan penulisan, kodingsif, pemrograman, dan pemrosesan penggarapan dalam komputer, karakteristik dalam bahasa KOTRAM, dan operasi aritmenika. Baik, akan saya mulai. Jadi dalam pemrograman komputer kita akan berkaitan dengan atau berurusan dengan data-data ya. Jadi kemarin setelah kita mempelajari algoritma ada tiga proses utama. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output. Input yang kita input adalah data-data ya. Jadi dalam pemrograman komputer, data-data itu dibagi menjadi beberapa jenis. Data itu kemudian diolah oleh komputer dalam suatu proses, kemudian dioutputkan kembali atau ditulis kembali ke dalam proses output atau dalam output ya. Jadi jika kita melihat data dalam bahasa KOTRAM dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah data numeris, yang kedua adalah data alfanumeris. Kalau kita lihat dari segi artinya, yang data numeris adalah data yang bersifat angka. Yang data alfanumeris di sini nanti nulisnya berupa kata-kata. Maksudnya apa? Kalau data numeris di sini adalah angka yang kita masukkan sebagai input. Kita proses nanti angkanya setelah di-input dan kita tulis sebagai output. Ada dua jenis data numeris. Yang pertama adalah data real, yang kedua adalah data integer. Kemudian setelah data numeris ada jenis data alfanumeris. Nah, di sini tipenya adalah logic atau nalar atau boolean. Nah, pada tipe seperti ini, data yang dimasukkan adalah jenis data true or false. Bisa juga kita menuliskan dalam bentuk kata-kata, ya. Jadi bukan berupa angka. Nah, dalam pemrograman di sini sebenarnya ada suatu tempat tersendiri untuk mengolah data-data tersebut atau untuk menulis data-data tersebut. Namanya adalah coding sheet atau coding form atau kartu. Namun tidak dapat dibaca langsung oleh komputer. Program ini kemudian di, apa namanya, program ini nanti dibuat dulu dalam kartu punch. Program dalam Fortran itu ditulis dalam suatu bentuk coding sheet, tapi ini harus diolah dalam suatu bentuk namanya punch card atau kartu plong. Kartu plong dibuat oleh operator, kita hanya menulis dalam bentuk coding sheet. Nah, ini yang akan kita pelajari. Tata cara penulisan coding sheet, bagaimana kita menulis input, bagaimana kita menulis proses, dan bagaimana kita menulis output dalam bentuk coding sheet atau coding form. Nah, dalam menulis kode bahasa kepengkodean ini, kita memiliki beberapa aturan. Untuk Fortran, aturannya cukup ketat. Nah, di sini, karena apa? Karena memang di sini kita bahas bahasa Fortran yang masih jadul sekali, jadi masih belum terlalu flexible. Nanti ada pembahasan yang lebih flexible lagi. tentang visual basic. Nah, untuk Fortran, di sini coding form terdiri dari 80 kolom. Jadi, kalau kita menulis input, menulis proses, atau menulis output, nah, ini aturannya tidak boleh panjang-panjang. Dari 80 kolom ini, tidak semua kolom boleh dipakai. Ada aturan-aturannya. Nah, ini dia bentuk dari suatu coding form. Ada 80 kolom. Bagaimana aturan-aturannya? Statement-statement itu ditulis antara kolom 7 sampai dengan 72. Kolom 6, di sini. Kita akan menulis statement atau bahasa pemrograman di kolom 7 sampai dengan 72. Kemudian, kolom yang nomor 6 ini adalah sambungan dari kolom yang ada di atasnya. Jika statement itu lebih dari 66 kolom, atau kalau sampai 72 ini kurang, kita lanjutkan ke baris di bawahnya mulai dari kolom ke-6. Di sini kita bisa menulis angka apa saja, kecuali angka 0. Komputer akan otomatis mengetahui bahwa statement ini adalah lanjutan dari statement sebelumnya. Kemudian, statement-statement ini bisa diberi dengan label, tanda untuk mengingatkan kita semua bisa berupa nomor, tapi tidak boleh ada yang sama dalam program kita. Kolom-kolom di sini, label statement di sini, ditulis di sini ya. Kemudian, kolom 73 sampai dengan 80 yang ada di sini tidak dipakai. Kolom ini dipakai oleh pembuat atau oleh perancang software sebagai kode-kode tertentu. Kemudian, kita bisa menulis komen untuk sebagai catatan atau penulisan bebas untuk pengingat atau apa. Kita bisa memberi judul atau tanda agar program kita jelas yaitu dengan memberi tanda C. Di sini kita beri tanda C pada kolom 1, pada coding form. Di sini kolom nomor 1 bisa kita tambah tanda C. diikuti dengan misalnya diberi judul program dari kolom 2 sampai dengan 80. Jadi, kalau kita menulis angka C atau huruf C di kolom nomor 1, maka otomatis program tidak akan membaca itu sebagai sebuah input atau sebuah proses atau sebuah output. Dia hanya sebagai judul saja. Nah, ini adalah contohnya ya. Program untuk menulis jumlah dan hasil kali. Nah, ini untuk C, ini sebagai judul. Kita tulis huruf C di kolom nomor 1. Kemudian ditulis di sini. Ini boleh langsung ditulis di kolom nomor 3 program dan seterusnya. Kemudian, di sini langsung ada contohnya. I sama dengan 24, C sama dengan 3, K sama dengan 7. Kemudian ditulis di sini. LX sama dengan I ditambah C ditambah K, LP sama dengan I kali J kali K. Kemudian, ini adalah outputnya. Print. I, J, K, L, S, LP. Kemudian ditulis stop dan end. Bagaimana misalnya kita waktu menulis di kertas, nanti kalian akan latihan di rumah. Saya akan mencontohkannya tidak perlu ditulis secara ada kolom-kolomnya ya. Tidak perlu. Cukup seperti ini. I, K, program, menghitung, I sama dengan 24, C sama dengan berapa tadi? I, 3, K sama dengan 7, LS sama dengan I ditambah C ditambah K, LP sama dengan I digalikan C digalikan K, I, K, K, L, S, LP. Stop dan end. Ini contohnya. Oke. Jadi, ketika kalian nanti berlatih di rumah, tidak perlu ditulis kolom-kolomnya ya. Tidak perlu ditulis, apa namanya, tidak perlu dibuat kolom-kolomnya, nanti kita kehabisan waktu ya, kalau harus menulis kolom-kolomnya. Jadi, cukup ditulis rapi, seperti itu, berjarak, dari, apa namanya, ujung kertas, begini, langsung menjalankan. Ya, tapi, tapi jangan miring-miring ya, satu baris begini ya, jangan miring, ini menulisnya ya, rapi, hurufnya tegak, dan seterusnya. Hurufnya tegak, kapital, kemudian, apa namanya, rapi ya, seperti rapi. Tidak perlu ditulis kotak-kotaknya, kalau untuk latihan ya. Nah, kemudian aturan yang lain adalah, di sini, artinya adalah baris pertama, C. Itu adalah judul program, dia tidak akan diproses oleh komputer. Untuk baris kedua, komputer ini akan menyimpan angka 24, sebagai memori untuk I, kemudian baris ketiga, komputer akan menyimpan angka 3, di memori yang diberi label J, kemudian baris keempat, komputer akan menyimpan angka 20, akan menyimpan angka 7, di memori yang diberi label I. Kemudian, di sini, ada LS sama dengan I, ditambah J, ditambah K, komputer akan memerintahkan kepada, kita akan memerintahkan kepada komputer, untuk menambahkan 24, ditambah 3, ditambah 7, kemudian hasilnya disimpan di dalam label LS. Kemudian, baris ke-6, kita akan memerintahkan kepada komputer, untuk mengalihkan I, dikalihkan J, dikalihkan K, kemudian hasilnya akan disimpan di dalam label LP. Kemudian, baris ke-7, kita memerintahkan komputer, untuk mencetak kembali input I24, 7 dan 3 dan 7 tadi, kemudian kita juga diperintahkan, untuk menulis output, yang sudah tidak dihitung oleh komputer, LS dan LP. Kemudian, komputer akan, kita minta untuk berhenti atau stop, dan end, kemudian program selesai, ditutup, dengan statement end. Ini adalah arti dari masing-masing baris, untuk kode, coding sheetnya ini ya. Saya ulangi, bahwa baris pertama adalah judul, yang kedua adalah, komputer akan menyimpan angka 24 dalam label I, baris selanjutnya adalah, komputer akan menyimpan angka 3 dalam label J, komputer akan menyimpan angka 7 dalam label K, kemudian kita memberitakan komputer untuk menambahkan I ditambah J ditambah K, kemudian disimpan di dalam label LS, kemudian komputer akan mengalihkan I dikalikan J dikalikan K, kemudian disimpan dalam label P, kemudian komputer akan mencetak IJK sebagai input yang tadi dicetak ulang, kemudian LS dan LP, kemudian kita memintahkan komputer untuk berhenti, dan untuk mengakhiri program dengan statement stop dan end. Nah, untuk pemprosesan program dan penggarapan oleh komputer, di sini dilakukan secara berurutan namun terpisah. Yang pertama adalah kelompok kartu sistem, kemudian kelompok kartu statement dalam program purtan, kemudian kelompok kartu sistem lagi, kemudian kelompok kartu data, kemudian untuk kelompok kartu sistem untuk keperluan komputer. Nah, di sini kita akan melihat, tadi kan kita sudah membaca ada data numeris, ada data alpanumeris. Nah, sekarang kita mau melihat data-data itu sebenarnya seperti apa. Yang pertama, yang kita lihat, yang kita lihat untuk memasukkan data, di sini ada angka. Angkanya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan alfabet sampai A sampai dengan Z. Nah, simbolnya di sini juga ada tambah, kurang, tanda bintang untuk kali, garis miring untuk bagi, titik, koma, petik, sama dengan dolar dan tanda belum. Nah, kadang-kadang untuk membedakan angka 0 dan huruf O, huruf O itu ditulis dengan angka 0, huruf O itu ditulis dengan angka 0, huruf O itu ditulis dengan angka 0, huruf O itu ditulis dengan garis miring secoret seperti ini. Nah, penulisan bahasa fortran di sini tidak menggunakan huruf kecil, jadi semua ditulis dalam huruf kapital. Untuk melakukan operasi dalam perhitungan matematika dalam komputer, jadi di sini dilakukan suatu operasi aritmatika ya. Di sini kita tadi punya data numeris, nah di situ ada di data numeris itu kita bisa menulis angka ataupun variable. Jadi, dalam penulis angka dan variable pun di situ juga ada aturannya. Bagaimana kita menulis konstanta, bagaimana kita menulis variabelnya, bagaimana kita menulis statementnya, bagaimana kita menggunakan operatornya, dan bagaimana kita menggunakan tanda kurung. Nah, konstanta numeris atau angka yang ada di data numeris itu tadi ada dua macam ya. Yang pertama adalah konstanta bulat yang tidak pakai koma, namanya adalah integer. Yang kedua adalah konstanta real yang pakai koma. Di sini konstanta bilangan nyata atau real, yaitu konstanta yang mempunyai koma, detik desimal. Kalau bulat tidak punya koma ya, bisa positif, bisa negatif. Untuk penulisan koma, di sini boleh komanya ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya ya. Atau kalau misalnya komanya banyak, di sini bisa menggunakan angka E, kalau misalnya E atau eksponensial, atau kalau kita biasa menulis 10 pangkat ya. Kalau misalnya di sini 14,12304, berarti 14,123 kali 10 pangkat 4. Men 5,36 E pangkat men 3 berarti men 5,36 kali 10 pangkat negatif. Nah, kemudian ada angka di situ ya, tadi angka bulat maupun angka nyata atau real. Untuk variable juga seperti itu. Dikaitkan dengan angka real dan angka bulat. Jadi, kalau kita menggunakan angka-angka real di sini, namanya sebagai variable integer. Kalau tadi ada konstanta integer, kalau variable juga ada namanya variable integer. Variable integer ini adalah variable yang diawali huruf I, J, K, L, M, N. Jadi, kalau operasi kita menggunakan angka bulat atau integer, maka variable-variable yang digunakan adalah variable integer. Contohnya tadi ya, I-nya sama dengan 24, J-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 8, I, J, K, L. Dan ternyata prosesnya L, S, L, P, semuanya berarti dalam bentuk integer. Bagaimana dengan real? Kalau real ya, semua huruf, variable real itu semua huruf, kecuali I, J, K, L, M, N. Lalu bagaimana menulis variable ini? Ada aturannya sendiri ya. Jadi, untuk menulis variable juga jangan panjang-panjang ya. Cukup 6 kolom atau 6 karakter. Minimum 1 karakter. Huruf pertama tidak boleh angka ya. harus hurufnya. Berarti tidak boleh 3, L, S. Tidak boleh. Kalau L, 3, S, itu boleh malahan ya. Tidak boleh memakai karakter-karakter khusus. Misalnya ada L, tanda tanya, koma, atau seperti itu. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh memakai karakter blank. Di tengah-tengah variable. Tidak boleh L, spasi, S. Tidak boleh ya. Kalau L, S, boleh. Kalau L, spasi, S, tidak boleh. Nah, ini contohnya. Bagaimana dengan variable ini? Contohnya X1. Bagaimana ini X1? X1 ini adalah variable real. Kalau nilai, nilai berarti variable apa? I, J, K, L, M, N. Berarti adalah variable integer. Kalau 2, BLN bagaimana? 2, BLN ini tidak boleh. Karena dia diawari angka 2. Kalau Indonesia bagaimana? I, N, D, O, N, E, S, I, A, W, kepanjangan. Dia ada di 9 huruf. Berarti tidak boleh. Karena maksimal hanya 6. Kalau rata, strip rata, juga tidak boleh. Karena ada tanda stripnya di sini. Kalau S, 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 S juga tidak boleh. Karena di sini ada spasing. Mari kita lihat Selanjutnya adalah Statement aritematika Statement aritematika disini adalah Menyatakan perhitungan yang hasilnya disimpan Dalam variable yang terletak di sebelah tanda Sama dengan Kita mau menulis bagaimana kita menulis Perkalian, bagaimana kita menulis Pembagian, bagaimana kita Menulis perangkatan Contohnya 10 x 7 berarti Kalau ini karena disini variable real Maka angkanya diganti real Kalaupun dia nilainya cuma 10 Ditambah 10.0 10,0 x 7,0 Diberi tanda pinang Kemudian Z1 15.0 Berarti 15.0 disimpan dalam Z1 Kemudian Dan disini B x P per R Maka Di tulisnya seperti ini K x 3 Disini tulisnya seperti ini Statement fortran Bukan statement matematik Statement ini Tidak berarti ada bersamaan K ditambah sama dengan K plus 1 Tapi K plus 1 Hasilnya disimpan di dalam K Makanya kalau menulis Pocat Tanda sama dengannya Diganti menjadi Tanda panah Terbalik Nah Untuk operasi aritematika Disini di Bahasa fortran Tanda panah Pangkat Itu nulisnya Bintang 2 kali Untuk perkalian Bintang 1 kali Untuk pembagian Dibagi seperti ini Tanda garis miring Penambahan Seperti ini Pengurangan Seperti ini Untuk operasinya Juga seperti Kalau misalnya kita menggunakan Konstanta integer 5 tambah 3 Hasilnya 8 Kalau menggunakan Konstanta real Maka Titusnya 5.0 Atau cukup 5 titik Ditambah 3 titik Hasilnya 8 titik Atau 5.0 Ditambah 3.0 Hasilnya 8 titik Seperti itu ya Kalau integer 5 Bagi 4 Hasilnya adalah 1,25 Tapi kalau di integer Tanda dia bulat Jadi hasilnya Bersatu Kalau di real Dia besar Dan selanjutnya Jadi operasi hitung Ini tidak boleh dicampur Kalau kita menggunakan Konstanta real Variable real Ya Digunakanlah terus Jangan ditambah-tambahin Real Ditambahin integer Misalnya I sama dengan 4 Terus ditulis A sama dengan 3 J sama dengan I ditambah A Nah itu tidak boleh Ya Jadi harusnya Kalau mau menggunakan Integer ya Integer semua Real ya Real semua Nah kalau misalnya Ketemu I sama dengan J ditambah A Berarti kan Tanda sudah ada I Sudah ada J Berarti A nya sebagai real Itu harus diubah menjadi Integer Caranya bagaimana? Digunakan statement If X Jadi I sama dengan J Ditambah If X A Kalau dibalik A sama dengan B Ditambah I Nah A sama B Sudah real I nya Integer berarti A I nya Diganti sebagai Real Caranya adalah A sama dengan B Ditambah Float Ya Tambah float Dalam burung I Seperti itu Ya kita lihat Nanti ini ada contoh ya Untuk Apa namanya Nah disini Ini Mengubah Integer ke I ke real Ya Float I Mengubah real X ke integer If X Seperti itu Ini tidak boleh dicampur Nah untuk Ekspresi matematika Disini komputer akan Memerintahkan Perintah berdasarkan Urutan-urutan Sesuai dengan Hierarkinya Kalau Tanda Pangkat Dikerjakan duluan Kurung Dikerjakan duluan Perkalian Membagian Setelahnya Kemudian Baru penjumlahan Dan pengurangan Ini seperti Operasi matematika Biasa Tapi karena Kita menulisnya Dalam satu bare Jadi Harus hati-hati juga Jangan sampai Kita salah dalam Menuliskannya Contoh ya Disini Ada penulisan Disini sama semua A ditambah B Dibagi C Ditambah D Nah ini juga sama A, B, C, D Semua Nah tapi Kalau dalam kita Menulis seperti ini Yang baris pertama Maupun baris kedua Di sini kan Ada tanda kurung Yang menyertakan Ini akan berbeda Antara A ditambah B Bagi C Ditambah D Dengan Dalam kurung A Ditambah B Dibagi Dalam kurung C Ditambah D Kalau yang baris kedua ini Akan seperti ini Kalau ditulis Matematika Biasa Dan kalau Seperti ini Akan seperti ini Hati-hati ya Walaupun ini Keliatannya A, B, C, D Semua ya Tapi ternyata Kalau pagi tulis Wah hasilnya bisa tidak ya Nanti bisa latihan di rumah Contohnya seperti ini ya Nah untuk perpangkatan Disini Variable Integer Itu boleh dipangkatkan Hanya dengan Variable Integer juga Kalau pangkat ya Variable Integer Itu tidak boleh Dipangkatkan dengan Variable Real Variable Real Boleh dipangkatkan Dengan Integer Dan Variable Real Boleh dipangkatkan Juga dengan Variable Real Asal harga Variable Real Tidak negatif Begitu ya Kalau ininya negatif Min 3 dipangkatkan 2 Itu baru tidak boleh Kemudian Dua operator Tidak boleh ditulis Berderet Ya Pakailah tanda Kurung Seperti ini Kemudian Untuk Mix mode Antara Ada Real Ada Real Kemudian ada Integer Ini sebaiknya Dihindarkan Atau Boleh Kalian ganti ya A Sama dengan X Min H Sama B Di I nya diganti Menjadi Real Float I Seperti itu Seperti yang apa Disa ikeraskan Ini juga Ini Integer K I K Integer Tapi ininya Tia Maka Harusnya ditulis K X X K Min I Galikan K Seperti itu ya Itu adalah Aturan-aturan Popasi Penulisan Variable Penulisan Angka Dalam Pemprograman Komputer Terutama Di Fortan Nah Untuk Akar Disini Untuk Bahasa Fortan Nanti kita Nulisnya SQ RT X Absolute ABS X Exponential EXPX Sinus Sin X Cos Cos X Log 10X Log 10X Log EX Seperti ini Log A log EX Kemudian Mengubah Integer Ke real Float I Mengubah Real Ke Integer IF X Contoh Ini Untuk Operasi Matematik Ini Contoh Apa Namanya Operasi Matematik Untuk Penulisan Bahasa Fortan Jadi Untuk Pengenalan Variable Dan Konstanta Saya Kira Cukup Sampai Di Sini Untuk Materi Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Dalam Materi Ini Kalian Bisa Lebih Mami Misalnya Ada Kenapa Saya Membuat Video Pembelajaran Ini Nanti Misalnya Ada yang Kalian Seidak Pahami Kalian Bisa Ulang Kemudian Bisa Dicatat Kembali Misalnya Untuk Catatan Agar Bisa Lebih Memahami Jadi Pada Kesempatan Kali Ini Kita Sudah Membahas Bagaimana Kita Mengulis Konstanta Dan Juga Variable Kemudian Bagaimana Kita Mengulis Operasi Matematika Tanda Kurung Pangkat Kali Tambah Bagi Dan Sebagainya Sekian Materi Perkulian Pada Siang hari ini Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh